Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Dino Stephen Di video kali ini, kita akan membahas materi pertidaksamaan logaritma Jadi, yuk nonton video ini sampai selesai Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya Terima kasih Oke, kita masuk ke bentuk-bentuk dari pertidaksamaan logaritma Secara umum, dalam menyelesaikan pertidaksamaan logaritma Kita harus menyamakan basis dari kedua ruas Sekarang, kita perhatikan pertidaksamaan logaritma Dengan basis A lebih besar dari 1 Dan dengan basis A di antara 0 sampai 1 Kita perhatikan bahwa, jika logaritma mempunyai basis lebih dari 1 Maka, tanda pertidaksamaannya tetap Jadi, tidak ada perubahan pada tanda pertidaksamaannya Sedangkan, jika basisnya di antara 0 sampai 1 Maka, tanda pertidaksamaannya berbalik Sebagai contoh, untuk basis A lebih besar dari 1 Jika A log Fx lebih besar dari A log Gx Jadi, kita bisa langsung coret basisnya Set, set, kita peroleh Fx lebih besar dari Gx Jadi, tanda pertidaksamaannya tetap Sedangkan, untuk basis di antara 0 sampai 1 Jika A log Fx lebih besar dari A log Gx Maka, kita bisa coret basis kedua ruas Set, set, kita peroleh Fx lebih kecil dari Gx Jadi, yang awalnya tandanya lebih besar Maka, tandanya berubah menjadi lebih kecil Begitu seterusnya Untuk A log Fx lebih kecil dari A log Gx Maka, Fx lebih kecil dari Gx Untuk basis A lebih besar dari 1 Dan, jika basisnya di antara 0 sampai 1 Maka, Fx lebih besar dari Gx Dan, begitu seterusnya Setelah itu, ingat Ada yang namanya syarat numerus Di sini, kita mempunyai dua buah numerus Yakni, Fx dan Gx Maka, syarat masing-masing numerusnya adalah Fx lebih besar dari 0 Dan, Gx lebih besar dari 0 Bentuk pertidaksamaan logaritma selanjutnya adalah Bentuk A kali A log Fx kuadrat Ditambah B kali A log Fx Ditambah C lebih besar dari 0 Tanda pertidaksamaannya tergantung dari soalnya Apakah lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan Atau lebih kecil sama dengan Nah, pertidaksamaan ini merupakan Pertidaksamaan logaritma yang berbentuk pertidaksamaan kuadrat Untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini Terlebih dahulu kita misalkan A log Fx sebagai Y Maka, kita akan memperoleh bentuk A Y kuadrat tambah B Y tambah C lebih besar dari 0 Dengan menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat tersebut Kita akan memperoleh interval nilai Y Selanjutnya, kita substitusikan kembali nilai Y sama dengan A log Fx Sehingga kita peroleh penyelesaiannya Di sini, ada 4 langkah dalam menyelesaikan pertidaksamaan logaritma Langkah pertama adalah kita menyamakan basis kedua ruas Langkah kedua, kita perhatikan syarat numerus Dalam hal ini, numerus yang berupa fungsi Ingat, syarat numerus adalah Numerusnya lebih besar dari 0 Selanjutnya, kita perhatikan syarat basisnya Dalam hal ini, basis yang berupa fungsi Kemudian, kita tentukan daerah irisan dari penyelesaian pertama, kedua, dan ketiga Oke, seperti itu langkah-langkah dalam menyelesaikan pertidaksamaan logaritma Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal Contoh soal pertama Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan logaritma Log X kurang 2 tambah log X tambah 1 Lebih kecil dari 2 kali log X tambah 4 adalah titik-titik Nah, kita mulai dari langkah pertama Yakni menyamakan basis kedua ruas Kita tuliskan kembali Log X kurang 2 Ditambah log X tambah 1 Lebih kecil dari 2 kali log X tambah 4 Oke, kita perhatikan disini Ada penjumlahan logaritma dengan basis yang sama Ingat, disini ada basis 10 Maka tinggal kita kalikan Kita peroleh log X kurang 2 dikali X tambah 1 Lebih kecil dari Nah, 2 ini kita kembalikan ke bentuk pangkat Dari numerus X tambah 4 Kita peroleh log X tambah 4 pangkat 2 Nah, karena basis kedua ruas sudah sama Disini basis 10 Dan disini juga basis 10 Maka kita bisa coret Set, set Kita peroleh X kurang 2 dikali X tambah 1 Lebih kecil dari X tambah 4 kuadrat Nah, bentuk ini kita sederhanakan terlebih dahulu Kita sederhanakan Kita kali masuk X dikali X X kuadrat X dikali 1 X Negatif 2 dikali X Negatif 2 X Negatif 2 dikali 1 Negatif 2 Lebih kecil dari X tambah 4 kuadrat Kita uraikan menjadi X kuadrat Ditambah 8X Ditambah 16 Selanjutnya kita pindah ruaskan Semua X kuadrat tambah 8X tambah 16 ini Ke ruas kiri Oke, kita peroleh X kuadrat Disini X kurang 2X Negatif X Dikurang 2 X kuadrat pindah ruas menjadi negatif 8X pindah ruas menjadi negatif 16 pindah ruas menjadi negatif Lebih kecil dari 0 Oke, kebetulan disini X kuadrat kurang X kuadratnya habis Set Set Kemudian negatif X dikurang 8X Negatif 9X Negatif 2 dikurang 16 Negatif 18 Lebih kecil dari 0 Oke, bentuk ini boleh kita positifkan dulu Dengan cara mengalikannya dengan negatif 1 Tapi ingat Kalau kita kalikan dengan negatif 1 Maka tanda pertidak samaannya berbalik Yang awalnya disini lebih kecil jadi lebih besar Oke, berarti kita peroleh 9X lebih besar dari negatif 18 X lebih besar dari negatif 18 per 9 Negatif 18 per 9 adalah negatif 2 Nah, ini kita simpan sebagai penyelesaian pertama Tahap selanjutnya, kita cek syarat numerusnya Disini kita mempunyai 3 buah numerus yang berupa fungsi Yakni X kurang 2 X tambah 1 Dan X tambah 4 Maka masing-masing kita akan cari syarat numerusnya Oke, syarat numerus Syarat numerus yang pertama adalah X kurang 2 Jadi, X kurang 2 Jadi, X kurang 2 lebih besar dari 0 Maka, X lebih besar dari 2 Kita simpan sebagai penyelesaian kedua Selanjutnya, numerus selanjutnya X tambah 1 Lebih besar dari 0 Maka, kita peroleh X lebih besar dari negatif 1 Kita simpan sebagai penyelesaian ketiga Terakhir, X tambah 4 Lebih besar dari 0 Maka, X lebih besar dari negatif 4 Kita simpan sebagai penyelesaian keempat Sedangkan, kita tidak menggunakan syarat basis Mengapa? Karena basisnya berupa angka Bukan berupa fungsi Jadi, tidak perlu kita mencari syarat basisnya Oke, kita sudah mendapatkan 4 buah penyelesaian Langkah terakhir adalah Kita menentukan daerah irisan dari keempat penyelesaian ini Kita masukkan semuanya dalam garis bilangan Garis bilangan Kita buatkan garis bilangannya seperti ini Selanjutnya, penyelesaian pertama X lebih besar dari negatif 2 Berarti, ada negatif 2 Bulatannya bulatan kosong Karena lebih besar, maka panahnya mengarah ke kanan Selanjutnya, X lebih besar dari 2 Jadi, ada 2 Kemudian, bulatannya bulatan kosong Karena lebih besar, maka panahnya mengarah ke kanan Selanjutnya, X lebih besar dari negatif 1 Ada negatif 1 Bulatannya bulatan kosong Karena lebih besar, maka panahnya bergerak ke kanan Terakhir, X lebih besar dari negatif 4 Ada negatif 4 Bulatannya bulatan kosong Karena lebih besar, maka tandanya mengarah ke kanan Oke, kita cari daerah irisannya Karena ada 4 penyelesaian, maka kita harus mencari daerah yang dilalui oleh 3 buah garis Nah, daerah manakah itu? Jawabannya adalah daerah yang ini Nah, jadi Kimpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari 2 Oke, jadi Kimpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari 2 Jadi, jawaban yang benar adalah opsi A Selanjutnya, untuk soal nomor 2 Nilai X yang memenuhi pertidak samaan logaritma 2 log X kurang 2 Tambah 2 log X tambah 5 Lebih kecil sama dengan 3 adalah titik-titik Soal ini sama dengan soal sebelumnya Jadi, kita mulai dari Menyamakan basis kedua ruas Kita tuliskan kembali 2 log X kurang 2 Ditambah 2 log X tambah 5 Lebih kecil sama dengan Perhatikan, 3 ini masih berupa konstanta Jadi, kita ubah dulu Menjadi bentuk logaritma dengan basis 2 Maka, kita peroleh 2 log 2 pangkat 3 Oke, selanjutnya disini ada penjumlahan logaritma dengan basis yang sama Maka, tinggal kita kalikan numerusnya Kita peroleh 2 log X kurang 2 dikali X tambah 5 Lebih kecil sama dengan 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 8 Nah, perhatikan Basis kedua ruas sudah sama Maka, bisa kita coret Set Set Kita peroleh X kurang 2 Kali X tambah 5 Lebih kecil sama dengan 8 Oke, kita sederhanakan terlebih dahulu Kita kali masuk X dikali X X kuadrat X dikali 5 5 X Negatif 2 dikali X Negatif 2 X Negatif 2 dikali 10 Negatif 10 Positif 8 Kita pindah ruaskan Menjadi Negatif 8 Lebih kecil sama dengan 0 Kita sederhanakan X kuadrat 5 X dikurang 2 X 3 X Negatif 10 Kurang 8 Negatif 18 Lebih kecil sama dengan 0 Maka, bentuk ini bisa kita faktorkan Menjadi X tambah 6 X kurang 3 Jadi, kita cari 2 bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 18 Dan dijumlahkan hasilnya positif 3 Jadi, kedua bilangan itu adalah positif 6 dan negatif 3 Maka, dari sini kita peroleh pembuat 0-nya adalah X sama dengan negatif 6 Atau X sama dengan 3 Karena ini berupa pertidak samaan kuadrat Maka, harus kita buatkan garis bilangannya Untuk menentukan penyelesaiannya Oke, di sini ada negatif 6 Dan 3 Bulatannya adalah bulatan penuh Karena tanda pertidak samaannya mengandung tanda sama dengan Selanjutnya, kita uji titik Uji titik yang paling mudah adalah uji titik 0,0 Jadi, kita uji X sama dengan 0 0 itu terletak di sini Saya tandai 0 Kita substitusikan di sini 0 tambah 6 Positif 6 0 dikurang 3 Negatif 3 Negatif Oke Positif dikali negatif Negatif Nah, maka di sini bertanda negatif Karena pertidak samaan bersifat selang-seling Maka, di sini kita simpan tanda positif Di sini tanda positif Jadi, karena tandanya lebih kecil sama dengan Maka, daerah penyelesaian akan mengarah ke daerah yang negatif Jadi, inilah penyelesaiannya Nah, jadi kita peroleh penyelesaiannya negatif 6 Lebih kecil sama dengan X Lebih kecil sama dengan 3 Kita simpan sebagai penyelesaian pertama Selanjutnya, kita melangkah ke syarat numerus Di sini kita mempunyai dua buah numerus yang berupa fungsi Yakni, X kurang 2 dan X tambah 5 Jadi, kita cari masing-masing syarat numerusnya Numerus yang pertama adalah X dikurang 2 Lebih besar dari 0 Maka, X lebih besar dari 2 Kita simpan sebagai penyelesaian kedua Selanjutnya, ada numerus X tambah 5 Lebih besar dari 0 Maka, X lebih besar dari negatif 5 Kita simpan sebagai penyelesaian ketiga Oke, syarat numerus sudah selesai Selanjutnya, karena basisnya tidak mengandung fungsi Maka, kita tidak perlu mencari syarat basis Oke, terakhir kita menentukan daerah irisan Dengan menggabungkan semua penyelesaian ini dalam satu garis bilangan Kita buat garis bilangannya seperti ini Penyelesaian pertama, negatif 6 lebih kecil sama dengan X Lebih kecil sama dengan 3 Ada negatif 6 Ada negatif maf, ada positif 3 Bulatannya, bulatan penuh Jadi, garis bilangannya seperti ini Oke, selanjutnya Selanjutnya, untuk X lebih besar dari 2 Maka, ada 2 Bulatannya, bulatan kosong Karena lebih besar, maka panahnya ke kanan Selanjutnya, X lebih besar dari negatif 5 Maka, ada negatif 5 Bulatannya, bulatan kosong Dan karena lebih besar, maka panahnya mengarah ke kanan Nah, terakhir kita mencari daerah irisan Karena terdapat 3 penyelesaian Maka, kita cari daerah yang dilalui oleh 3 buah garis Daerah manakah itu? Jawabannya adalah daerah yang ini Nah, jadi daerah yang terletak di antara 2 dan 3 Sehingga, himpunan penyelesaiannya adalah 2 Lebih kecil dari X Lebih kecil sama dengan 3 Di sini, 2-nya tidak menggunakan tanda sama dengan Karena bulatan kosong Sedangkan, 3 menggunakan tanda sama dengan Karena bulatannya penuh Jadi, jawaban yang benar adalah opsi E Selanjutnya, untuk soal nomor 3 Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan logaritma 1 per 2 log X kurang 2 Lebih besar sama dengan negatif 2 adalah titik-titik Nah, jadi kita selesaikan Dengan menyamakan basis kedua ruas terlebih dahulu Kita tuliskan 1 per 2 log X kurang 2 Lebih besar sama dengan negatif 2 Karena masih berupa konstanta Maka kita ubah dulu ke dalam logaritma dengan basis 1 per 2 Kita peroleh 1 per 2 log X kurang 2 Karena basis kedua ruas sudah sama Maka bisa kita coret basis kedua ruas Set Set Kita peroleh X kurang 2 Tandanya berubah menjadi lebih kecil sama dengan Mengapa? Karena basisnya diantara 0 sampai 1 Nah, basisnya diantara 0 sampai 1 Jadi, tanda pertidaksamaan berbalik 1 per 2 pangkat negatif 2 1 per 2 boleh kalian ubah dulu menjadi 2 pangkat negatif 1 2 pangkat negatif 1 pangkat negatif 2 X kurang 2 lebih kecil sama dengan Berdasarkan sifat eksponen Kita kalikan negatif 1 dan negatif 2 Kita peroleh 2 pangkat positif 2 X kurang 2 lebih kecil sama dengan 4 X negatif 2 pindah ruas menjadi positif X lebih kecil sama dengan 6 Kita simpan sebagai penyelesaian pertama Selanjutnya, kita perhatikan syarat numerusnya Disini, kita mempunyai Satu buah numerus yang berupa fungsi Yakni X kurang 2 Jadi, syarat numerusnya X kurang 2 lebih besar dari 0 Maka, X lebih besar dari 2 Kita simpan sebagai penyelesaian kedua Kemudian, karena basisnya berupa konstanta Atau basisnya tidak berupa fungsi Maka, tidak perlu kita cari syarat basisnya Oke, selanjutnya Kita buatkan garis bilangan Untuk menentukan daerah irisannya Garis bilangannya seperti ini Pertama, X lebih kecil sama dengan 6 Ada positif 6 Bulatannya bulatan penuh Karena lebih kecil, maka panahnya ke kiri Selanjutnya, penyelesaian kedua adalah X lebih besar dari 2 Ada 2, bulatannya kosong Karena lebih besar, maka panahnya ke kanan Oke, karena ada 2 penyelesaian Maka, kita cari daerah yang dilalui oleh 2 buah garis Nah, jadi daerah itu adalah daerah yang ini Jadi, daerahnya itu diantara 2 dengan 6 Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 lebih kecil dari X Lebih kecil sama dengan 6 2 tidak menggunakan tanda sama dengan Karena bulatan kosong 6 menggunakan tanda sama dengan Karena bulatannya bulatan penuh Jadi, jawaban yang benar adalah Kita masuk di soal nomor 4 Penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma 2 log kuadrat 1 kurang X kurang 8 Lebih besar dari 2 log 1 kurang X kuadrat adalah Ini merupakan pertidaksamaan logaritma Yang berbentuk pertidaksamaan kuadrat Maka nanti kita akan menggunakan Pemisalan 2 log 1 kurang X sebagai Y Terlebih dahulu kita tuliskan 2 log kuadrat 1 kurang X kurang 8 Lebih besar dari 2 log 1 kurang X pangkat 2 Nah, 2 log kuadrat 1 kurang X Kalian bisa tuliskan menjadi 2 log 1 kurang X kuadrat Kurang 8 Lebih besar dari Pangkat 2-nya kita bawa ke depan 2 kali 2 log 1 kurang X Oke, karena disini sudah sama-sama berbentuk 2 log 1 kurang X Maka 2 log 1 kurang X ini kita misalkan sebagai Y Misalkan 2 log 1 kurang X sama dengan Y Maka kita akan memperoleh bentuk Y pangkat 2 kurang 8 Lebih besar dari 2Y Oke, 2Y-nya kita pindah ruaskan Y kuadrat kurang 2Y kurang 8 Lebih besar dari 0 Kita faktorkan menjadi Y kurang 4 Y tambah 2 Lebih besar dari 0 Maka pembuat 0-nya adalah Y sama dengan 4 Atau Y sama dengan minus 2 Nah, dari bentuk ini Kita cari penyelesaiannya Dengan menggunakan garis bilangan Oke, kita buatkan garis bilangannya Seperti ini Ada negatif 2 dan positif 4 Bulatannya adalah bulatan kosong Oke, kita uji titik untuk menentukan daerah positif atau daerah negatif Uji titik yang paling mudah adalah Uji titik X sama dengan 0 0 itu terletak di sini Saya tandai Kita substitusikan Maaf, bukan X tapi Y Karena di sini variabelnya Y Oke, Y Oke, kita substitusi Y sama dengan 0 Kesini Kita peroleh 0 kurang 4 Negatif 0 tambah 2 Positif Negatif kali positif Negatif Maka daerah ini merupakan daerah negatif Jadi di sini positif Dan di sini positif Karena tandanya lebih besar Maka tandanya mengarah ke daerah positif Jadi daerahnya daerah yang ini dan daerah yang ini Oke, jadi penyelesaiannya adalah Y lebih kecil dari minus 2 atau Y lebih besar dari 4 Selanjutnya kita substitusikan kembali nilai Y sama dengan 2 log 1 kurang X Jadi pertama untuk Y lebih kecil dari minus 2 kita peroleh 2 log 1 kurang X lebih kecil dari negatif 2 Kita selesaikan dulu 2 log 2 log 1 kurang X lebih kecil dari negatif 2 ini kita ubah menjadi 2 log 2 pangkat negatif 2 Oke, kedua arwah sudah mempunyai basis yang sama Set, set, kita peroleh 1 kurang X lebih kecil dari 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2 atau 1 per 4 Maka kita peroleh Negatif X lebih kecil dari 1 pindah ruas menjadi kurang 1 per 4 dikurang 1 negatif 3 per 4 Kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1 supaya bernilai positif Tetapi ingat, kalau kita kalikan dengan negatif 1, tanda pertidak samaannya berbalik Oke, selesai bentuk yang ini Selanjutnya bentuk yang ini Oke, bentuk yang itu Kita ganti Y menjadi 2 log 1 kurang X Lebih besar dari 4 Prosesnya sama 2 log 1 kurang X lebih besar dari 2 log 2 pangkat 4 Basis kedua ruas sudah sama Kita coret Set, set, 1 kurang X lebih besar dari 2 pangkat 4, 16 Negatif X lebih besar dari 1 pindah ruas menjadi kurang Jadi 16 kurang 1, 15 Karena X masih negatif, maka kita kalikan dengan negatif 1 Tapi tanda pertidak samaannya berbalik X lebih kecil dari negatif 15 Oke, jadi penyelesaiannya adalah X lebih besar dari 3 per 4 atau X lebih kecil dari negatif 15 Oke, jadi saya tuliskan penyelesaian pertama adalah X lebih kecil dari negatif 15 atau X lebih besar dari 3 per 4 Simpan sebagai penyelesaian pertama Step selanjutnya adalah kita cek syarat numerus Ingat, disini kita mempunyai numerus yang berupa fungsi Yakni 1 kurang X Oke, jadi saya simpan di atas Syarat numerusnya adalah 1 kurang X lebih besar dari 0 Maka negatif X Satu pindah ruas menjadi negatif Kedua ruas kita kalikan negatif 1 Maka kita peroleh X lebih kecil dari 1 Kita simpan sebagai penyelesaian kedua Oke, jadi kita mempunyai dua penyelesaian X lebih kecil dari minus 15 atau X lebih besar dari 3 per 4 Dan X lebih kecil dari 1 Selanjutnya, kita membuat garis bilangan untuk menentukan daerah arsiran Pertama, ada X lebih kecil dari negatif 15 Ada negatif 15 Ada 3 per 4 Bulatannya bulatan kosong Dan X lebih kecil dari negatif 15 Maka panahnya di sebelah kiri Dan X lebih besar dari 3 per 4 Maka panahnya di sebelah kanan Selanjutnya, X lebih kecil dari 1 Ada 1 bulatan kosong Panahnya ke kiri Karena lebih kecil Oke Terakhir, untuk menentukan daerah arsiran Karena kita mempunyai dua penyelesaian Maka kita cari daerah yang Melalui oleh dua buah garis Yakni daerah yang ini Dan daerah yang ini Di antara 3 per 4 dan 1 Jadi, penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari negatif 15 Atau 3 per 4 lebih kecil dari X Lebih kecil dari 1 Jadi jawabannya adalah D Soal nomor 5 Penyelesaian dari X log 4X kurang 5 Lebih besar dari X log 2X kurang 6 adalah Nah, disini Kita mempunyai Pertidak samaan logaritma Dengan basis berupa fungsi Maka, kita harus memperhatikan Syarat basisnya terlebih dahulu Karena basis mempunyai Dua kemungkinan Yakni, di antara 0 sampai 1 Dan lebih besar dari 1 Maka, kita harus meninjau Satu per satu syarat basisnya Karena nilai dari X disini Tidak diketahui Oke, jadi kita akan membuat Dua buah kemungkinan Kemungkinan pertama adalah Basisnya di antara 0 sampai 1 Basisnya di antara 0 Lebih kecil X Lebih kecil dari 1 Oke, ini kita simpan Sebagai penyelesaian pertama Maka, karena kedua ruas Sudah mempunyai basis yang sama Kita bisa langsung mencoret Kita tuliskan dulu X log 4X kurang 5 Lebih besar dari X log 2X kurang 6 Kita coret Set, set Maka, kita akan memperoleh 4X kurang 5 Nah, perhatikan Basisnya kan di antara 0 sampai 1 Maka, tanda pertidak samaan berbalik Lebih kecil dari 2X kurang 6 Oke, kita selesaikan 4X 2X pindah ruas menjadi negatif Negatif 5 Pindah ruas menjadi positif Dikurang 6 2X lebih kecil negatif 1 X lebih kecil negatif 1 per 2 Oke, kita simpan sebagai penyelesaian kedua Selanjutnya, kita cari syarat numerus Syarat numerusnya adalah Yang pertama 4X kurang 5 Lebih besar dari 0 Dan yang kedua 2X kurang 6 Lebih besar dari 0 4X kurang 5 Lebih besar dari 0 Maka, X lebih besar dari 5 per 4 Kita simpan sebagai penyelesaian ketiga Selanjutnya 2X kurang 6 Lebih besar dari 0 Maka, X lebih besar dari 3 Kita simpan sebagai penyelesaian keempat Oke, selanjutnya Kita cari daerah irisan dari keempat penyelesaian ini Jadi, kita buatkan garis bilangannya Yang pertama Ada 0 lebih kecil dari X Lebih kecil dari 1 Jadi, ada 0 Dan ada 1 Bulatannya bulatan kosong Karena di antara 0 sampai 1 Maka, garis bilangannya seperti ini Selanjutnya Penyelesaian kedua adalah X lebih kecil dari negatif 1 per 2 Maka, ada negatif 1 per 2 Bulatannya bulatan kosong Karena lebih kecil Maka, panahnya ke kiri Selanjutnya, ada X lebih besar dari 5 per 4 Ada 5 per 4 Bulatannya kosong Panahnya ke kanan Terakhir, X lebih besar dari 3 Ada 3 Bulatannya kosong Panahnya ke kanan Nah, kita mencari daerah irisan Karena terdapat 4 penyelesaian Maka, kita harus mencari daerah yang dilalui oleh 4 buah garis Berdasarkan garis bilangan ini Tidak ada daerah yang dilalui oleh 4 buah garis Jadi, dari kemungkinan pertama Tidak ada himpunan penyelesaiannya Jadi, dia tidak memenuhi TN Oke, selanjutnya kita melangkah ke kemungkinan kedua Kalau tadi kita anggap basisnya diantara 0 sampai 1 Maka, kemungkinan kedua kita anggap basisnya Lebih besar dari 1 Oke, kita simpan dulu sebagai penyelesaian pertama Selanjutnya, kita menyamakan basis kedua ruas 4X log 4X kurang 5 Lebih besar dari X log 2X kurang 6 Karena basis kedua ruas sudah sama Maka, kita coret Set, set Kita peroleh 4X kurang 5 Nah, sekarang karena basisnya lebih besar dari 1 Maka, tanda pertidak samanya tetap Kita sederhanakan 4X kurang 2X lebih besar dari 5 kurang 6 2X lebih besar dari negatif 1 Kita simpan sebagai penyelesaian kedua Selanjutnya, kita pindah ke syarat numerus Karena syarat numerus itu tetap Maksudnya, syarat numerus itu tidak berubah Maka, kita ambil saja penyelesaian ketiga Dan penyelesaian keempat Sebagai syarat numerus untuk kemungkinan 2 Nah, jadi sekarang kita sudah mempunyai 4 penyelesaian lagi Penyelesaian pertama, kedua, ketiga, dan keempat Maka, kita buatkan garis bilangannya Seperti ini Pertama, X lebih besar dari 1 Ada 1 Bulatan kosong Panahnya ke kanan Selanjutnya, X lebih besar dari negatif 1 per 2 Ada negatif 1 per 2 Bulatnya kosong Panahnya ke kanan Selanjutnya, syarat numerus yang pertama X lebih besar dari 5 per 4 Ada 5 per 4 Bulatannya bulatan kosong Panahnya ke kanan Syarat numerus kedua X lebih besar dari 3 Ada 3 Bulatan kosong Lebih besar Maka, panahnya ke kanan Oke, kita cari daerah irisan Karena terdapat 4 penyelesaian Maka, kita cari daerah yang dilalui oleh 4 buah garis Ternyata daerah itu adalah daerah yang ini Nah, jadi kemungkinan kedua Kita memperoleh penyelesaian Yakni, X lebih besar dari 3 Oke, sehingga jawaban yang benar adalah opsi A Nah, itu dia pembahasan kita hari ini Untuk materi pertidaksamaan logaritma Kita sudah membahas materi Dan 5 contoh soal beserta pembahasannya Semoga kalian bisa paham Jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan tanyakan di kolom komentar Thanks for watching Don't forget to subscribe Like and comment Sampai jumpa di video pembelajaran matematika selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati